Sejak peluit V bunyikan Atletic Bilbao langsung menekan pertahanan Real Madrid. 15 menit pertama cukup menyulitkan bagi Madrid menguasai pertandingan. Atletic Bilbao yang tampil di depan pendukung sendiri tampil begitu energi, peluang itu hadir di menit ke-10. Tendangan bebas Aitor Paredes disambut dengan sundulan terarah dari Alex Berenguer. Keeper Kotuis berusaha ekstra keras mengamankan ancaman tersebut. Atletic Bilbao terus menekan giliran Inaki Williams yang mengancam gawang Madrid di menit ke-17. Kali ini tendangan kaki kirinya melenceng sedikit saja dari gawang Madrid. 5 menit kemudian, Inaki kembali punya peluang. Ia memutari badan dari Kotuis dalam situasi satu lawan satu. Tetapi karena sudutnya sudah terlalu sempit, tendangannya hanya menyamping dari gawang. Real Madrid berbalik menyerang. Real Madrid yang lebih dulu unggul di menit ke-24. Karim Benzema memanfaatkan sundulan Marco Asensio yang bisa dimentahkan dengan melakukan tendangan voli sambil memutar badan. Skor berubah 0-1 untuk Real Madrid. Setelah unggul, Real Madrid lebih nyaman menguasai pertandingan. Atletic Bilbao sampai babak pertama usai saja hanya menguasai 41 persen penguasaan bola. Bilbao dan Madrid sama-sama mencatatkan total tembakan yang sama 5. Namun, Real Madrid jumlah shot on target 2 sedangkan Atletic Bilbao shot on target cuma 1. Sampai babak pertama selesai skor tetap Atletic Bilbao 0 vs 1 Real Madrid. Dilanjut babak kedua, tidak ada pergantian dari kedua tim saat babak kedua dimulai lagi. Atletic Bilbao dan Real Madrid masih percaya dengan starter yang mereka turunkan. Walaupun sama, energi dari para pemain Atletic Bilbao tidak seperti di babak pertama. Skuat besutan Ernesto Valfade ini seperti kehilangan pondasi retme permainan. Alhasil, Real Madrid lebih dulu mengancam di menit ke-59. Nacho mendapat dua tendangan beruntun. Pertama di-block dan kedua diselamatkan. Saat situasi tendangan bebas tidak langsung. Perubahan strategi baru terjadi 20 menit jelang laga bubaran. Bilbao lebih dulu melakukan langsung tiga pergantian pemain. Pergantian itu langsung membuahkan hasil. Di menit ke-78, Bilbao mencetak gol penyama kedudukan. Inaki sukses mengonversi bola muntah hasil tepisan Kotwis saat mengantisipasi umpan silang Yuri Bercis. Tapi sayang gol itu langsung dianulir oleh Wasid. Sebelum Inaki menyambar bola, ternyata Gorka Guruseta menyentuh bolanya sedikit dan posisinya sudah offside. Atas alasan itu, gol dianulir. Di tengah upaya mengejar ketertinggalan. Pertahanan Atletik Bilbao jadi terekspos. Madrid mencetak gol kedua di menit ke-90 melalui Toni Kroos. Ia melakukan first time shot saat menerima umpan tarik dari Rodrigo. Skor berubah menjadi 0-2 untuk Real Madrid. Sampai pertandingan selesai skor tetap tidak berubah Atletik Bilbao 0-1 Real Madrid.